Halo Halo teman-teman jadi kali ini kita dapat paket lagi nah ini syaratnya harus di video kali jangan dibuka lebih dahulu nah terus pie penting jangan dibuka lebih dahulu harap videokan rekam sebelum buka paket Oke kita rekam dulu baru dibuka ini udah disemprot ya disinfektan sama bapak ini ada tulisan yang pertama kita disambut dengan cloud storage gambar awan kemudian intelijen kamera nah disini fiturnya ada the right choice for your security camera kamera sistem IP surveillance nah ya ada gambar bayi ada gambar ruangan bisa untuk mengawasi ruangan dan juga mengawasi bayi kemudian intelijen kamera isi 27 remote viewing bisa kita remote dimanapun Oke sama aja kemudian di sini ada HP lensanya 3,6 mm power supply nya 5 volt sistem falcol color nya white ada serial number nya juga bawahnya kosong atasnya seperti tadi yuk kita buka aja nah yang pertama kita disambut dengan buku manual manual book ini sepertinya nanti penting ya jangan sampai kalian buang nah seperti ini ini penting mungkin untuk instalasinya nanti kedepannya oke kita letakkan situ kemudian di dalamnya ada pengaman juga usah terus Oh ini dia kameranya kameranya cukup kecil ini dimensinya satu genggaman tangan saja nah seperti ini ini matanya masih ada plastik pelindungnya kemudian di belakangnya ada antena sepertinya antena Wi-Fi nah disini ada ya Wi-Fi 1MP Wi-Fi kamera sistemnya file yang ke NTSC powernya DC 5 volt kemudian lensanya 3,3,6 mm oke di bawahnya sini ada adapter buat tripod kita bisa colokan ke tripod atau ya sejenisnya kemudian resolusinya 720p saja belum bisa full HD udah quality control pas 01 kemudian interface USB nya pakai micro USB DC 5 volt full ANT apakah kita dapat atau ternyata ya benar sekali kita dapat adaptornya ternyata nah disini adaptornya mereknya X ed poradaptor dengan output 5 volt satu setengah ampere berarti sampai 15 watt ya kemudian ini micro USB kemudian kita dapat apalagi kita dapat ini buat colok kalau kita mau di skrup ke tembok kita mau bautin ke tembok kemudian dapat ini untuk ejektor ejektor memory card mungkin ya Yap ini ya seperti itulah kemudian nggak ada apa-apa lagi Oke Oh di sini ada tombol reset tombol yang dalam nih Oh berarti ini untuk mereset ya Yap untuk mereset kemudian di sini SD card mungkin atau micro SD ya micro SD kemudian di sini ada speaker sepertinya speaker terus di depan ada microphone kecil Hai karena nanti kita bisa ngobrol dua arah Yap calon yang lainnya gimana ya ini saya bingung soya ketika ini udah kita sambungin ke powerbank terus tiba-tiba dia nyala dong eh suruh ngonekin ke IP nah kita buka udah tadi juga kita udah download aplikasinya terus kita sambungin wifinya ke si cloudcamp ini ya jaringan tidak aman Oke selanjutnya kita buka aplikasinya networking Oh ini hanya masalah HP saya yang lemot ya kemudian kita setting disini bedroom second bedroom kita klik Hai living room aja ya Oke kemudian start experience yes disini loading Oh ya langsung tampil dan di iPhone-nya langsung kedengeran ya ini mic dari ini ini kita tutup dulu micnya Oke gitu ini kita bisa atur naik turunnya Oh kanan kiri juga bisa ini tombolnya sangat responsif ya kita mute dulu bisa gak sih Oh bisa ternyata ya jadi seperti ini oke ini kiri kita muter ini udah maksimal kemudian kita ini bisa 360 derajat tapi udah bisa muter lingkaran dan muter dua kali ya Nah seperti ini keren 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 Oke kalian bisa lihat disini bisa naik turun bisa turun lagi Oh keren keren kita bisa ambil video juga di sini ngerecord 720p saja ya ini kemudian ya bisa kita atur boleh Oh bisa sadar definition juga sadar definition nih kalau sepengetahuan saya tuh dibawah 720p ini sepertinya 360 kali 640 kalau nggak salah tuh terus kita bisa gedein juga nah kita bisa besarkan seperti ini nah tadi seperti ini ya admin kemudian 12345 sukses nah seperti ini Oke teman-teman jadi ini berfungsi dengan baik apakah kita bisa ngomong dari sini dari sini ke situ tentu saja bisa kita klik Mike Oh tidak ini tes tes nah disini bunyi tes 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 bunyi tidak ya halo 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 tes 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 oke oke berfungsi dengan cukup baik sangat responsif juga kita bisa rekam suara juga ternyata nah ini seperti ini kita mute dulu oke jadi apakah dengan harga 180 ribu si IP kamera ah bukan IP ini load storage intelligent kamera ini recommended apakah itu recommended atau tidak menurut saya ini cukup sangat recommended ya cukup sangat recommended sangat recommended untuk harganya yang kita keluarkan dengan harga Rp 140.000 dibanding di merek lain di Xiaomi itu ada seperti ini juga harganya sekitar 500 ribuan sampai 600 ribuan Hai Nah ini cukup sekali buat kalian yang ingin menggunakan CCTV tetapi tidak ingin ribet dengan instalasinya jadi disini tinggal pasang saja skrup-skrup atau kita bisa taruh saja seperti ini terus kita bisa kendalikan lewat iPhone kita terserah atau Android juga bisa di Playstore Oke terus kita bisa rekam kita bisa kendalikan dari sini terus juga kita bisa sambungkan ini ke akses point kita kita di rumah Wi-Fi kita di rumah kemudian kita kendalikan menggunakan aplikasi lewat kantor atau dimanapun kita berada Oke sekian dulu video kali ini terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video video berikutnya salam cloud storage intelijen kamera juga sampai jumpa di video selanjutnya I I I I I